Pondok pesantren Mambaultah Fizul Quran yang berada di desa Pantai Cabe kecamatan Salam Babaris didirikan oleh salah satu pengusaha sukses Pantai Cabe Kabupaten Tapin, Haji Bambang, Darmanto. Pondok pesantren yang ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti ruangan pendidikan, tempat tidur hingga fasilitas kesehatan ini, juga bekerja sama dengan Pondok pesantren Yambuul Quran, Kudus, Jawa Barat. Sehingga tenaga pengajarnya pun didatangkan secara langsung dari Pondok pesantren tersebut. Terima kasih dengan adanya dari Bapak Bukati yang secara gamblang menjelaskan masalah kedepannya daripada Pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren ini namanya Pondok pesantren Mambaultah Fizul Quran. Insya Allah nanti malam Bapak Bukati telah meresmikan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Pak, ini bekerja sama dengan pesantren dari Jawa Tengah ya Pak? Ya, dari Yambuul Quran, dari Kudus. Kenapa dipilih Pak dari pesantren tersebut untuk bekerja sama pesantren di sini Pak? Karena satu-satunya di sana itu yang ada Tafiz Quran. Satu-satunya yang biasa diakui dunia. Jadi kita geblatnya ke sana. Para pengajarnya di sana juga Pak? Iya, pengajarnya kita yang khusus Pondok, dari sana semua. Sementara tiga. Karena ini di awal tahun ini kan masih muridnya sekitar 49. Itu laki-lakinya berapa orang? Laki-laki 21, perempuan 28. Terbuka untuk umum siapa aja yang nak belajar? Terbuka untuk umum. Apalagi nanti kalau ada yatim-yatuh. Dan ini kan kita gratiskan 100% gratis. Siapapun yang membelajari di sini gratis? Ya. Tidak siapa. Semuanya nginap di sini Pak? Ya, nginap di sini. Diwajibkan nginap di sini. Saat ini Pondok Pesantren Mambaul Tafizul Quran Pantai Cabeh sudah memiliki santri sebanyak 49 orang dengan rincian santri laki-laki sebanyak 21 orang dan santri perempuan sebanyak 29 orang. Para santri juga diwajibkan menginap di Pondok Pesantren untuk memudahkan mereka menerima pelajaran. Pondok Pesantren yang terbuka untuk umum ini juga tidak memberlakukan biaya apapun atau dengan kata lain gratis 100%. Sehingga masyarakat dengan mudah untuk dapat menyekolahkan putera dan putrinya di Pondok Pesantren ini. Saidi Arief, Tapin TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!